Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat plat nomor di beri api krilip Kita kasih double tip di sisi-sisinya Inilah caranya Cara tutorial membuat plat nomor api krilip Banyak sekali manfaatnya Kita beri Double tip Atas bawah, kiri dan kanan Bagi pemula yang ingin belajar membuat plat nomor api krilip inilah cara-caranya dalam pembuatannya Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal maaf Setelah itu kita lepas Kita lepas pembungkus double tipnya Dan sekarang kita satukan dengan akrilik yang sudah dibuat Kita lepas kertasnya Setelah itu Baru Kita Tempelkan Plat nomornya Ke akrilik Kita sesuaikan saja Atas bawahnya, kiri dan kanannya Agar hasil maksimal Inilah hasilnya Sangat minimalis Dan sangat mewah Setelah itu Baru kita Beri sealant Beginilah cara memberi sealantnya Sealant itu kegunaannya Supaya air tidak masuk Supaya air tidak masuk Cara pemberian sealantnya Sesuaikan Yang dibutuhkan Untuk teman-teman yang ingin belajar Banyak sekali tutorial Tutorial saya yang lain Baik pembuatan akrilik Pengukuran Pemasangan Dan yang lain-lain Tutorial ini khusus Untuk menyatukan Akrilik Geplat nomor Dan Pemasangannya Setelah itu Kita ratakan Sealantnya Kita ratakan Supaya dia Menyatu dengan Sempurna Oke bagi teman-teman Yang suka dengan video ini Silahkan like Comment Dan jangan lupa Nyalakan tombol Merahnya Agar tidak Ketinggalan Video-video Saya yang lainnya Beginilah cara Pemasangannya Yaitu Kita Beri double tip Kegunaannya Supaya Dia tidak goyang Setelah itu Kita kasih Filant Ini pemasangan Yang di depan Sangat mudah Dan simple Kita sesuaikan Saja Kiri kanannya Sangat mudah Dalam Pengerjaannya Inilah Hasilnya Sangat Bagus Dan sangat Minimalis Setelah itu Kita pasang Yang belakang Tidak jauh beda Dengan yang di depan Hanya saja Lebarnya Berbeda Setelah itu Kita kasih Double tip Dan kita kasih Silant Yaitu Sisi-sisinya Agar dia Merekat Sempurna Dan rata Sisi-sisinya Atas bawah Kiri Dan kanan Ikuti terus video ini Setelah itu Baru kita Tempelkan Begitu juga Dengan menempelkannya Sesuaikan kanan Kiri Atas bawah Bila sudah pas Selanjutnya Tinggal kita Kita tekan Kita tekan Kita tekan saja Inilah hasilnya Sangat minimalis Sangat mewah Sekali lagi Bagi yang suka dengan video ini Silahkan like Comment Dan jangan lupa Nyalakan tombol merahnya Inilah hasilnya Sangat sempurna Dan sangat mewah Mungkin ini saja Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Untuk semuanya Saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa Menonton video-video saya Yang lainnya Karena banyak sekali Tutorial-tutorialnya Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Tidak Tidak Sampai jumpa